Intro Tersangka kasus predara narkoba yang menyeret Irjente di Minahasa yakni AKBP Dodi Prawiran Negara resmi mengajukan diri sebagai Justice Kolaborator atau JC KLPSK Selain Dodi, permohonan juga diajukan oleh dua tersangka lain yakni Linda Pujia Stuti dan Samsul Marif Tim kuasa hukum Dodi pun berharap agar permohonan kliennya menjadi Justice Kolaborator bisa dikabulkan Dilansir oleh Kompas.com, Sabtu 29 Oktober kuasa hukum ketiga tersangka yakni Adril Viari Purba mengatakan bahwa berkas pengajuan JC sudah diterima oleh LPSK untuk selanjutnya ditelaah Adril meyakini ketiga kliennya dapat membantu kepolisian dalam membuat terang perkara Untuk itu dia berharap agar LPSK mengabulkan permohonan JC tersebut Sementara itu Ketua LPSK Hastalat Mojo membenarkan bahwa pihaknya sudah menerima dan menelaah permohonan itu Sebelumnya LPSK sempat tak memproses pengajuan ketiga tersangka karena berkas kurang lengkap Diberitakan sebelumnya AKBP Dodi, Linda, dan Samsul Marif sepakat bahwa otak kasus ini adalah irjen Teddy Minahasa Mereka mengaku didesak oleh Teddy meski berkali-kali menolak hal tersebut Ketelibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya Dalam proses penyelidikan, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap tiga warga sipil Setelah itu penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan tiga polisi Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy Total ada 11 tersangka dalam perkara ini termasuk Teddy Minahasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!